Sementara itu pemirsa belasan orang menggelar aksi protes di Huara pada hari Jumat untuk menentang penghancuran rumah-rumah warga Palestina oleh tentara Israel di Yerusalem, maksud kami di bagian timur. Kantor Koordinasi PBB untuk Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan Israel telah menghancurkan 67 fasilitas milik Palestina di Huara tahun ini, termasuk lebih dari 20 rumah, hingga menyebabkan 107 warga kehilangan tempat tinggal. Belasan orang menggelar aksi protes di Huara hari Jumat menentang penghancuran rumah-rumah warga Palestina oleh tentara Israel, termasuk di Yerusalem Timur. Sementara dalam pertemuan para menteri luar negeri G20 yang berlangsung di New Delhi, India belum lama ini, Menlu Retno Marsudi mengingatkan bahwa sebagian negara telah abai dan mengadopsi standar ganda terhadap masalah kemanusiaan di Palestina. Saya sengaja memberikan satu contoh betapa dunia telah mengesampingkan penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Banyak sekali negara mengadopsi double standard atau standar ganda untuk masalah Palestina. Saya contohkan di dalam pembukaan pertemuan Dewan Ham di Genewa. Beberapa hari yang lalu, tidak ada satupun pembicara pada acara pembukaan menyinggung masalah Palestina. Saya juga menekankan pentingnya G20 dan dunia menghentikan ketidakadilan ini. Mengenai masalah kemanusiaan, Menlu Retno menyampaikan bahwa perang dan konflik selalu membawa kesengsaraan bagi umat manusia, mulai dari Myanmar, Afganistan, Palestina hingga Ukraina. Secara individual maupun kolektif, Menlu Retno menekankan anggota G20 harus selalu menjadi garda terdepan, lantaran kemakmuran dan kemaslahatan manusia harus terus menjadi fokus G20.